Hai assalamualaikum teman-teman kali ini saya mau berbagi tips cara menyimpan daun pisang agar awet dan tahan lama kebetulan beberapa waktu lalu saya pengen banget bikin lontong lalu ternyata kalau beli harus banyakan gitu sementara saya cuma butuh sedikit nah ini saya simpan agar bisa digunakan kemudian hari ketika saya mau bikin sesuatu bikin pembi bikin pepes atau lontong Hai dan lain-lain Oke pertama-tama kita lipat atau kita bentuk sesuai yang kita inginkan dengan dalam penyimpanannya bisa kita gulung atau kita lipat lalu kita ikat dengan rafia seperti ini banyak banget kan temen-temen nah ini kebetulan saya harus beli segini nih lagi pula yang jual udah udah simbah-simbah jadi sekalian aja kita borong nah kayaknya bubadir ya kalau kita simpan dalam suhu ruang karena akan cepat kering dan menguning nah ini caranya adalah setelah kita lipat ikat seperti kita ikat seperti ini kita masukkan ke dalam freezer ini kebetulan fitur saya kosong teman-teman jadi bisa leluasa deh nyimpannya naik sesuaikan saja sama freezer teman-teman ya dan ini sudah sisanya tinggal segini teman-teman ini udah hampir 22 atau tiga bulan ya nah ini dan dan caranya cara menggunakan lagi tinggal kita ambil beberapa yang kita inginkan kalau kita keluarkan kemudian kita cuci di air mengalir dan kita keringkan mudah banget kan teman-teman nah seperti ini yang masih hijau biasanya lebih lentur loh teman-teman kalau sudah dimasukkan ke dalam freezer jadi tidak mudah sobek nah seperti ini bisa kita gunakan oke teman-teman terima kasih sudah menonton video saya hingga selesai semoga video ini bermanfaat ya jangan lupa like subscribe dan share ke teman-teman lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh